Masalul jalisil salih Wajalisil syar Kamasali sahibil misk Waqiril haddan Kata Nabi SAW Percontohan Majlis-majlis yang mulia Majlis-majlis yang baik Dengan majlis-majlis yang buruk Seperti orang yang berteman Dengan pedagang minyak wangi Atau tukang besi Orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi Sahibil misk Dia Kalau tidak membeli minyaknya Dia akan terkena wanginya Kenapa? Karena dia kumpul dengan orang Yang berada dalam kondisi yang baik Wangi, haru, semerba Akan tertular kepada orang tersebut Dan orang yang berkumpul dengan orang yang buruk Duduk di dalam suasana yang buruk Seperti orang yang berteman dengan tukang besi Kalau tidak terbakar bajunya Hangus wajahnya Dia akan terkena asap daripada besi tersebut Itulah permisalan Kata Nabi SAW Persahabatan yang kita jalin dalam kehidupan ini Maka Nabi SAW Perintahkan kepada kita Supaya kita cari suasana yang baik Cari teman yang baik Letakkan diri kita dalam suasana yang soleh Duduk bersama orang-orang yang soleh Supaya apa? Fitrah yang Allah berikan kepada kita Dan kita bawa Sejak kita lahir Terjaga Terkawal Sampai kita meninggalkan alam dunia ini Apa kata Nabi SAW Mengenai teman-teman yang mesti kita cari Teman-teman yang ada di samping kita Yang kita perlukan dalam kehidupan kita Siapa mereka? Man zakarakum billahi ro'yatuh Teman yang ketika kau melihat dia Kau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa zada fi ilmihi manti kutuh Teman yang ketika kamu mendengar perkataannya Ilmu agama kamu akan bertambah Dan teman yang ketika kamu lihat amalnya Kau ingat negeri akhirat Ini teman yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita cari Ketika kita lihat wajahnya Kita ingat kepada Allah Ketika kita duduk bersamanya Mendengarkan percakapannya Ilmu agama kita bertambah Dan ketika kita melihat amalan dia Kelakuan dia Kita ingat negeri akhirat Itulah teman yang harus kita usahakan Untuk mengawal kesucian yang kita Peroleh dari Allah sejak kita lahir Supaya tidak tercemar Supaya tidak dicuri oleh syaitan Ini sangat penting Bapak ibu saudara sekalian Berapa banyak orang-orang yang soleh Berapa banyak orang-orang yang bersih Berapa banyak orang-orang yang berada dalam kondisi fitrah Tiba-tiba lembas Tiba-tiba hilang kesuciannya Tiba-tiba rusak Tiba-tiba bejat Kenapa? Karena dia tidak berusaha Untuk mengawal kesucian yang Allah berikan kepada dia Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Terima kasih telah menonton! Bersama Salisapa TV Terima kasih.